Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat leaders Saya menjumpai anda lagi Saiful Hamdi Naumin Di dalam leadership wisdom Sahabat leaders Adalah suatu kebohongan Kalau ada orang yang mengatakan Sepanjang hidupnya dia gak pernah marah Dan marah itu adalah penyakit hati yang negatif Tidak ada orang yang nyaman Dengan kemarahan yang dimiliki Yang ada dalam hatinya Dan gak ada satupun orang yang Nyaman kalau dia dimarahi Tolong ingat itu Kalau marah Anda yang memarahi sebenarnya gak nyaman Apalagi anda yang dimarahi Tapi kemarahan itu selalu ada Kemarahan itu Pada rasanya dua Ada yang memarahi dirinya sendiri Dia udah mau terlambat Sepatunya masih basah Mau diikat Salah ikat Mau ke sekolah Salah angkot Itu urusannya sendiri Gak usah marah Kepada diri sendiri pun Marah Tapi ada orang yang marah Karena Dia sedang ribut dengan pasangannya Dia mau berangkat kantor Sampai di kantor Anak buahnya ikut dimarahi Dia persoalannya Marah pada dirinya Yang tak terkendali Secara sendiri Merembet kepada orang lain Dan Dalam pengalaman saya Saya menemukan beberapa Leader Yang kondisi sebelum ke kantor Mempengaruhi kerjaannya di kantor Bahkan ada yang Sebelum ke kantor Golof dulu Sebagai refreshing Tapi karena golofnya hancur Single handicap Ternyata 17 18 Sampai di kantor Marah-marah Sadari leader Marah berasal dari hati Yang tak terkendali Satu Lalu yang kedua Marah itu terjadi Adalah karena Kondisi yang terjadi Di luar anda Gak sama dengan Yang anda inginkan Gak sama dengan Yang anda fikirkan Gak sama dengan Pola ideal yang ada Dalam gambaran anda Bahwa Tak semua yang anda inginkan itu Terjadi Pasti Tapi bagaimana menerima Itu susah Sekali waktu Saya berkesempatan Menemui seorang Filosof besar Indonesia Hamka Saya bertanya Kepada beliau Tentang Management Marah Sebenarnya Sepertanya Tentang marah Tapi beliau Merumuskan Marah itu Ada managementnya Wah Kaget saya Gak urusan Gak urusan hati Juga urusan Otak Apa manajemennya Bu ya Management marah Yang pertama adalah Sadari bahwa Itu ada Di dalam hatimu Kalau kau bisa Mengendalikan Emosimu Marah itu Akan mengecil Bahkan bisa jadi hilang Yang kedua Marah itu terjadi Kalau kondisi Di luarmu Gak sesuai Dengan apa Yang kau inginkan Maka yang perlu Dilakukan Ya kau inginkan Itu udah benar Atau belum Bisa jadi Yang kau pikirkan Yang kau inginkan Yang ideal Menurutmu Yang salah Yang ketiga Kalau memang Terjadi Juga marah Itu Apakah memang Ada pelanggaran Yang dia lakukan Kalau dia Gak ada Melakukan pelanggaran Jangan marah Lalu kapan Sesuatu bisa Dikatakan pelanggaran We leaders Sesuatu baru Boleh dikatakan Pelanggaran Kalau kita punya Aturan Punya Reals Punya Regulation Yang aku Tahu Sebaik dia Tahu Ada Sosialisasi Sedemikian Rupa Sehingga Kalau aku Sendiri Melanggar Kau boleh Marah Tapi kalau Kau melanggar Aku boleh Marahi Lalu apa Management Marah yang Berikutnya Coba lihat Kau punya Hak gak Untuk Memarahinya Ada gak Otorisasi Padamu Untuk Memarahinya Kalau gak Berikan Kepada Yang lebih Tinggi Berikan Kepada Inspektorat Berikan Kepada Direktur Tetapi Yang paling Penting Adalah Yang terakhir Ini Mungkin Kau Berhak Memarahinya Mungkin Kau Punya Autoriti Untuk Memarahinya Tapi Gak Usah Maruh-buru Marah Yakinkan Bahwa Marahmu Itu Bisa Merubah Sesuatu Menjadi Lebih Baik Kalau Marahmu Membuat Jarak Kau Dengan Bawahan Kalau Marahmu Membuat Dia Protes Dan Tidak Senang Padamu Kalau Marahmu Itu Membuat Kau Tidak Diterima Oleh Lingkungan Mu Don't Do it Now Kalau Perlu Tunda Cari Waktu Yang Bagus Gak Mesti Pada Waktu Itu Anda Mengatasinya Tapi Kata Kunci Yang Disampaikan Oleh Hamka Pada Saya Adalah Jangan Marah Kalau Setelah Marah Itu Tidak Ada Perubahan Positif Yang Terjadi Wahai Dari Marah Harus Berbuat Menghasilkan Yang Lebih Baik Terima Kasih Leaders Semoga Marah Tak Terjadi Di Lingkungan Kita Setetes Jadi Kalah Laut Sekepal Jadikan Gunung Alam Terkembang Jadi Guru Salam Sukses Mulia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh